Pemerintah segera membangun gudang logistik untuk mengantisipasi kelaparan yang beberapa kali melanda sejumlah distrik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mohajir Effendi, Selasa 8 Agustus 2023 menyebut, Presiden Joko Widodo menyetujui pembangunan gudang logistik di Lembah Agandugume, Kabupaten Puncak. Gudang logistik ini akan mencakup tiga distrik yang paling rentan mengalami kegagalan panen dan kelaparan, yaitu Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Menurut rencana, gudang logistik mulai dibangun setelah rapat terbatas sejumlah instansi terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah akan mengerahkan aparat keamanan untuk memastikan pembangunan gudang dan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Tak hanya membangun logistik, pemerintah juga menyusun rencana jangka panjang untuk mencegah kelaparan berulang. Pemerintah pun berkoordinasi dengan beberapa pergeruan tinggi untuk mencari jenis-jenis tanaman pangan yang cocok dengan cuaca ekstrem di kawasan tersebut. Sementara itu, bantuan logistik untuk warga di ketiga distrik sudah dikirimkan. Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada Minggu 6 Agustus, bantuan logistik dan peralatan yang dikirimkan mencapai 5.228 kg. Jumlah ini terdiri atas 3.844 kg melalui Bandara Sinak dan 1.384 kg melalui Bandara Agandugume. Berdasarkan catatan Kompas, ada 6 kasus kelaparan di Papua selama era kebijakan otonomi khusus. Kasus kelaparan tersebut terjadi pada tahun 2003, 2005, 2015, 2022, dan 2023. Kasus terbaru terjadi pada Juli 2023 di Kabupaten Puncak karena bencana kekeringan di tiga distrik, yakni Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Sekitar 10.000 jiwa terdampak bencana dan 6 warga meninggal karena sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!